Halo, halo Buat semuanya sebelum menonton videonya Kalian udah subscribe belum? Kalo belum nanti Umi yang subscribe loh Ya jangan lupa subscribe terus klik tombol subscribe nya Nih disini Ibu-ibu sabar 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 Sub indo by broth3rmax Saat kamu pernah melakukan kesalahan sama orang tuamu Bayangkan jika kamu tua dan sakit Seperti Rini orang yang akan kita bantu hari ini Yang sudah selama 2 tahun gak ketemu dengan ibunya Dia ingin sekali minta maaf Atas apa yang sudah ia lakukan Karena Rini benar-benar merasa anak yang paling murhafah Sampai kita sih Oke pemirsa kita sudah sampai di pondok pesantren Langsung aja kita ketemu sama Rini Yuk Eh bu ada apa bu? Mas, 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 mas Ada yang pingsan sana mas Ada yang pingsan Siapa bu? Eh kita bantuin dulu deh Kita bantuin, kita bantuin Dan ketika kita sampai di padepokan Tiba-tiba banyak ibu-ibu yang berlarian Ada yang bawa balok Sambil teriak-teriak Ada yang pingsan di kamar mandi Ibu-ibu 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 Gua langsung teringat apa orang ini nih yang akan kita bantuin Ibu-ibu 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 Akhirnya Ryo coba masuk Pelan-pelan Dan kita gotong Terus ya Bayu, yuk Terus sini aja, terus sini ya Ibu-ibu 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 Ini dari tadi? Iya, udah coba Mbak 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 Rini Gak lama kemudian Rini suma di pemirsa Kok banyak orang kayak gini? Ibu 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 Aku mau cari ibu Ibu Aku mau cari ibu 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 Tak sadar dia cuman nyebut nyebut nama ibunya Aku mau cari ibu Mbak 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 Ini kan kita kemarin udah janjian Kita mau ketemu Mau bantuin Mbak Rini buat ketemu sama ibu Tapi kan sekarang kondisinya Mbak Rini kan lagi gak fit Iya Maksudnya tenang dulu Tenangin dulu Kita ngobrol dulu Nanti pasti kita akan bantuin Mbak Rini untuk cari ibunya Tapi Mbak Rini sehatin dulu Nanti kalau udah tengah bisa cerita Aku sehat Mbak Aku gak sakit Aku mau cari ibu Memang hari itu juga kita berusaha untuk membantu Rini untuk ketemu dengan ibunya Cuman kita lihat kondisinya Rini yang setelah pingsan kayaknya gak memungkinkan Tolong Tolong Berkira dulu A'ah 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 Makasih ya ibu A'ah Aku mau cari ibu mas Aku banyak sama Aku banyak dosa sama ibu Dulu aku kerja sebagai SPG Ibu yang biayain semuanya Dari bayar kuprakan Bayar listrik Semua ibu yang tangguh Aku kerjanya cuma poyang-poyang Mbak Akhirnya ibu jatuh sakit Ibu dipecah dari kerjaannya Ibu minta uang berobat Tapi aku gak kasih Mbak Aku gak kasih Mas Karena aku pikir Aku udah capek biayain ibu Selama ibu sakit aku yang bayar semuanya Mas Ini aku usir ibu Jadi Mbak Rini usir ibu di saat ibu lagi sakit Iya Karena aku gak mau jadi beban aku lagi Mbak Aku urus ibu aku bayar semuanya Aku gak bisa poyang-poyang lagi Aku gak bisa ura-ura lagi Mbak Aku juga di fitnah dari kerjaan aku Mbak Akhirnya aku gak dapat kerjaan aku gak bisa bayar kontrakan Akhirnya aku numpang sama temen aku Mbak Aku di jebak Aku kerja sebagai PSK Mbak Aku kepaksa Tapi lama-lama aku menikmati kerjaan itu Mbak Mencari uangnya itu gampang Aku bisa foyang-foyang lagi sama temen-temen Tapi di sana Aku pernah Merasakan jadi perempuan Jadi manusia yang paling hina Mbak Aku pernah mengalami Kegerasan seksual Mbak Terus Mbak gak cari ibunya dimana? Aku malu Aku nunggak kontrakan Aku gak bayar-bayar Sekarang aku mau cari ibu Mbak Aku mau cari ibu Mbak Ya baru kali ini kita menemukan anak yang Mungkin sedikit sadar apa yang sudah ia lakukan gitu Dia sudah berdosa Dia sudah Hina Sampai akhirnya dia mengalami Sesuatu yang benar-benar bikin dia Bertobat Kita kesini buat bantuin Gimanapun caranya Mbak Rini harus ketemu sama ibu Untuk minta maaf Ya Tapi kita ngomong dari mana yuk Mbak jangkutnya ibunya kok Makanya itu satu-satunya Kita harus ke kontrakan dulu Cari informasi di sana Kita langsung kesana sekarang Atau Istirahat dulu Iya Sekarang aja mas Sekarang aja Sekarang aja Mbak Rini katanya belum makan tadi Mbak Rini makan dulu Enggak Aku pengen ketemu ibu Aku mau minta maaf Sama ibu Mbak Iya Tapi kalau ada mikir gini kita tiga pulsa Nanti malah ngerepotin semuanya Enggak Aku pengen Pergi Aku udah kumpulin uang Buat bayar kontrakan itu Mas Gue langsung berinisiatif Gimana kalau kita berangkat ke kontrakan dulu Siapa tahu di sana Bisa mendapatkan informasi Akhirnya kita bertiga Langsung berangkat ke kontrakan Yang mana rumahnya Mbak Rini Yang ini mas Yang ini ya Ini ya Bener ya Ada orangnya gak ini kira-kira kok Agarnya ditutup nih Rini ini mengajak kita ke rumahnya Ibu Siti Assalamualaikum 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 Ya ibu ini kami dari MNC Tujuan kami ke sini nih Tujuan kami ke sini nih Mengantri Mbak Rini Mau ketemu sama ibunya Ibu Siti Oh ini Rini Ini anak kurang lajar Anak-anak mau diri ini Bu 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 Ibu sabar 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 Udah capek-catein Udah capek-catein Udah capek-catein Udah lucu Ibu Lu udah jadi tukang cuci Iya iya ibu sabar dong Ibu sabar dong Iya sabar mas Ini anak ketau diri nih Ibunya diusir tau nggak Padahal ibunya waktu itu Ibu yang lagi sakit mas Aku tau bu Aku mau minta maaf sama ibu Maaf maaf Enak aja Setelah ibu kamu diusir Kamu minta maaf